Percaya kita semuanya diberkati Tuhan, dilindungi Tuhan, dan kita percaya roh kudus akan jaga keluarga kita dan memberikan kita kesehatan yang baik. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Berkatilah kami supaya kami sungguh bisa mendapatkan firman Engkau hidup dalam kehidupan kami dan juga melayani Engkau dan cinta Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amen. Saudara sekalian, ada satu ayat yang luar biasa di Ephesus 2 ayat 19-20. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Yang dibangun di atas dasar para lasur dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Nah, kita lihat apa yang terjadi di zaman dulu. Lausupalus mengatakan, kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, menangkan kawan sewarga. Nah, inilah Lausupalus menjelaskan bahwa gereja di Ephesus itu mempunyai komunitas. Mempunyai brother and sister. Nah, kita lihat apa yang terjadi. Ya, komunitas, ya artinya kelompok organism, orang yang sebagainya, yang hidup dan saling berinteraksi di dalam daerah tertentu. Contohnya, daerah Jakarta Utara, Sudi Sunter, Dikerapa Gading, mempunyai komunitas tertentu. Nah, komunitas kini seakan-akan menjadi sebuah entitas yang begitu bernilai. Wudhu, saya ini adalah komunitas ini lho. Saya ini adalah komunitas klub ini lho. Nah, jika beberapa dekade lalu, dunia usaha memandang sebelah mata kekuatan dari komunitas. Kini semua berlomba-lomba untuk membangun komunitas bagi brand, ya namanya. Ya, brandnya. Mereka masing-masing. Bahkan komunitas yang tidak terafiliasi dengan dunia bisnis atau politik pun. Kini klub menjadi kebanggaan bagi mereka yang menjadi anggota dari komunitas tersebut. Kita lihat terakhir ini, apa yang terjadi? Covid ini, komunitas naik sepeda. Semuanya naik sepeda yang katanya import dari Inggris, ya. 150 juta, 100 juta. Sekarang turun sampai 50 juta. Ya, turun setengah harga. Nah, semuanya mempunyai komunitas naik sepeda. Ya, meninggal komunitas apa? Karena Covid nggak bisa kemana-mana naik sepeda. Sepeda laris banget. Sekarang udah sepi sepeda, ya. Nah, dari komunitas itu tidak ada salahnya. Nah, cuman, apa yang terjadi di dalam komunitas ini, ya. Mulai dari sekedar komunitas penggemar, klub olahraga, ya. Oke. Komunitas hobi, komunitas penggemudi, taksi, ojek online. Ada. Dan lain sebagainya. Para anggota komunitas itu tersebut bisa datang dari berbagai macam latar belakang dan status sosial. Namun mereka begitu kompak. Ya, saya pernah dengar. Waktu itu Gojek itu satu dianiayai, dirampok. Temannya itu jauh-jauh dari Tanggerang itu datang sampai ke Tanjung Priu untuk membantu temannya. Teman Gojek. Menunjukkan soliditas mereka itu terhadap sesama Gojek. Luar biasa. Semangat persaudaraan di antara mereka itu begitu kuat. Nyalis tidak ada batas-batasan. Status atau latar belakang di antara sesama anggotanya. Karena kita sama-sama anggota Gojek. Kita nggak mau di anjing-anjing. Kita mau datang untuk membantu sahabat kita. Waduh, saya udah dengar merimbing dan juga sedih dan juga terharu. Bagaimana mereka itu begitu kompak karena senasib ya. Sama-sama tukang Gojek gitu loh. Nah, sesungguhnya konsep komunitas ini yang demikian telah dijalanin. Lebih dulu oleh jemaat murah-murah. Ya toh? Di kisah palsu 2 ayat 41. Mereka mempunyai komunitas. Mencatat bagaimana jemaat mulai-mulai itu hidup dengan penuh kasih. Mereka sharing makanan mereka. Sehingga mereka disukain semua orang. Sebagai orang percaya yang sudah memperoleh anugerah keselamatan dalam Yesus. Maka sesungguhnya kita semua adalah saudara seiman. Kehidupan berjemaat orang percaya. Memiliki ikatan persaudaraan yang jauh lebih erat. Ketimbang komunitas-komunitas yang ada di masyarakat kebanyakannya. Jadi karena itu saudara sekalian. Malilah kita lihat. Langsung Paulus itu menulis surat kepada gereja Ephesus. Penuh dengan kasih. Mengatakan. Kamu bukan lagi orang asing pendatang. Melainkan kawan sewarga. Dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Malilah kita hidupin kembali gaya hidup jemaat. Mula-mula di zaman yang modern ini. Gaya hidup yang diajarkan Tuhan Yesus. Melalui terhadapan kehidupan para lasur. Sebuah prinsip kehidupan berjemaat. Yang tidak pernah lekang oleh waktu. Malilah kita saling memperhatikan satu sama yang lain. Saling menguatkan, saling mendoakan, dan saling menopang satu sama yang lain. Dengan didasari oleh kasih Kristus. Ibarat sebatang kayu api yang menyala. Bahwa apinya tidak akan dapat memberikan dampak yang besar dan tidak dapat bertahan jika dia tetap hanya sebatang kayu saja. Ya bukan? Nyalakan kayu api itu akan menghangatkan lebih banyak orang menerangkan dengan lebih baik dan menyalah dengan lebih lama. Karena itu, malilah kita berkomunitas di dalam gereja. Persaudara kita itu erat sekali. Ya, mali saudara sekalian sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Kita bersatu untuk hidup bersama-sama sebagai anggota keluarga Allah. Tolong, kadang-kadang bukan kita maksa kenapa mau ikut Bible study, kenapa mau ikut doa pagi, kenapa mau ikut Zoom, kenapa, kenapa, ribuan, kenapa. Karena satu, kita mengasihi Anda. Kita mau Anda dikuatkan oleh firman Tuhan. Kita mau Anda tahu kalau Anda dalam susah, gereja ada di belakang kamu. Ya, jangan anggap, aduh gereja itu, saya nggak punya duit, saya nggak enak. Jangan. Kita bukan lihat uang. Gereja itu adalah rumah kita. Nah, gereja itu adalah tempat di mana kita mendapatkan kekuatan. Bukan, gereja itu bukan tempat show off sekaya apa kita, sepintar apa kita, posisi apa kita di masyarakat. Bukan. Di dalam gereja itu, justru kita semua saling mengasihi, saling melangkut, sama-sama hidup untuk Kristus melayani dan cinta dia, dan cinta jiwa. So, hari ini, marilah kita kuatkan komunitas kita. Jangan kita tidak bersekutu, jangan kita jauh dari persekutuan. Mari kita sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus, dan melayani dia. Berikan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. God bless you, and we love you. Dan kita percaya, kita semuanya dikuatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, atas firman engkau, begitu luar biasa, mengingatkan kami, bahwa kami bukan lagi Tuhan Yesus, orang asing dan pendatang. Melainkan Tuhan, kami adalah sewarga, yaitu warga negara surga, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan membangun kebenaran firman ini di dalam kehidupan kami. Tuhan, kuatkan iman kami, lindungi kami, pakailah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama engkau Tuhan Yesus, berkati saudara-saudara kami yang ada di JSS, dimanapun mereka berada. Jagalah kesehatan mereka, berkati studi mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, keluarga mereka, dan anak-anak dan cucu dan orang tua mereka. Terima kasih Bapak. Dalam nama engkau Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amen. Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa.